Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di Belajar Bentar. Ketika kalian menginstal AVG antivirus, jika kalian memilih install, maka kalian akan secara langsung menginstal antivirus AVG beserta dengan paket instalasi yang disediakan. Jika kalian memilih customize disini, kalian akan bisa memilih paket komponen apa saja yang kalian ingin install. Disini tentunya kalian bisa memilih recommended protection, minimal, dan custom. Dan disini kalian bisa melihat komponen apa saja dari file seal, behavior, web seal, email, field slider, clean up, dan download result mode. Tentunya ketika kalian telah memilihnya seperti ini, atau kalian bisa memilih minimal protection seperti ini. Dari sini ketika kalian memilih install, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Dan sekarang kita sudah selesai menginstal AVG antivirus. Dan seperti yang kalian lihat disini, salah satu komponen dari AVG mengenai web and email tidak di install. Dikarenakan tadi kita tidak menginstal komponennya. Jadi bagaimana jika kalian ingin menginstal kembali komponen yang tidak kalian pilih sebelumnya ketika kalian menginstal AVG antivirus. Caranya adalah kalian close terlebih dahulu dan kalian ketikkan pada start menu program sampai kalian menemukan add or remove program. Dari sini kalian pilih kembali AVG. Dan kalian pilih modify. Atau kalian memodifikasi kembali instalasi dari AVG. dari sini seperti yang kalian lihat kalian bisa merubah atau menambahkan komponen apa saja yang sebelumnya tidak kalian install, disini kalian bisa memilih web seal yang tadi sebelumnya tidak kita install email, file reader clean up atau do not disturb mode jika sudah kalian pilih change setelah itu kalian pilih yes maka disini akan terdapat tulisan mengganti produk tentunya disini kalian harus melakukan restart komputer sekarang disini seperti yang kalian lihat kita sudah melakukan instalasi mengenai komponen web and email tetapi dikarenakan belum di restart komputernya maka kalian harus merestartnya terlebih dahulu kita selesai pelajaran kita terima kasih jika ada yang ingin kalian tanyakan kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar jika kalian menyukai video ini klik like kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati